Di atas langit, di antara ribuan penonton. Karena kegelapan, para ahli alam surga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka segera melihat sesosok tubuh terbang keluar dari kegelapan. Wajahnya masih terbakar api. Dilihat dari pakaiannya, dia tidak diragukan lagi berasal dari Kelancu. Karena itu, hati para anggota Kelancu yang menyaksikannya menegang, dan tubuh mereka gemetar. Hanya ada satu orang yang tersisa. Dari empat, hanya satu yang tersisa. Mungkinkah menang dalam pertarungan satu lawan satu? Berbeda dengan ahli alam surga, ahli alam raja surgawi secara alami dapat merasakan bagaimana Luan mengalahkan Cumingce. Harus dikatakan bahwa tiga kekalahan berturut-turut semuanya sangat bersih dan mudah. Mereka dikalahkan oleh Luan segera setelah mereka bentrok dalam pertempuran jarak dekat. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Faktanya, kemampuan pertarungan jarak dekat keempat orang ini tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, Kelancu juga merupakan klan yang menghargai kemampuan bertarung jarak dekat. Namun, mentalitas mereka sangat mempengaruhi mereka. Mereka takut dengan kemampuan tempur jarak dekat Luan, dan banyak anggota klan yang telah memperingatkan mereka untuk tidak melawan Luan dalam pertempuran jarak dekat. Akibatnya, begitu Luan mendekati mereka, mereka akan panik dan mengakui bahwa mereka bukan tandingannya. Keempat orang Kelancu berada dalam kekacauan, tapi Luan tetap tenang sepanjang waktu. Bagaimana mungkin dia tidak dikalahkan dengan cepat? Luan mengalahkan Cu Mingce terlalu cepat, hampir dalam sekejap. Setelah mengalahkan lawannya, Luan segera bergegas menuju kegelapan. Di saat yang sama, dia melepaskan energi kegelapannya sendiri untuk menstabilkan dirinya dan berteleportasi lagi. Kamu! Luan muncul di sisi lain kegelapan. Saat ini, Cubang baru saja melarikan diri dari kegelapan sekitar 10 kaki. Luan segera muncul dari energi gelap dan mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Saat Cubang melihat Luan muncul, dia terkejut. Dia segera ingin menghentikan Luan untuk maju dan melepaskan kekuatan efek area. Faktanya, pilihan Cubang benar. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak masih ada. Jika dia menggunakan satu serangan, Luan mungkin bisa menghindarinya, tapi kekuatan efek area masih bisa memaksa Luan mundur. Meskipun jarak antara keduanya hanya 10 kaki, sangat sulit bagi Luan untuk melintasi jarak ini. Namun, Luan juga membuat keputusan yang sesuai saat dia melihat pihak lain menggunakan kekuatan area off-efek miliknya. Luan telah mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dalam sekejap, lengan kanannya menjadi merah padam, dan dia meninju. Karena lawannya memilih untuk menggunakan serangan AOE, dia akan memilih untuk menggunakan serangan target tunggal. Ukulan Breaking Down dengan 3 level api suci jelas bukan dorongan sederhana. Sebaliknya, itu meningkatkan kekuatan Breaking Down beberapa kali lipat. Ukulan ini langsung merobek pakaian Luan di lengan kanannya. Bahkan tubuh Luan terkoyak dan darah muncrat. Ledakan. Fajar menyingsing, dan dunia menjadi gelap. Breaking Down sangat cepat, ditambah dengan kecepatan Luan sendiri, dia langsung melampaui kecepatan Cubang. Serangan AOE Cubanggang berada dalam inersia yang sangat besar, membuatnya mustahil untuk menghindari pukulan ini. Lampu merah Fajar menembus serangan AOE Universe Destroying Poison Fire. Saat menembus, ia membakar api racun penghancur alam semesta dan langsung menuju punggung Cubang. Cubang buru-buru menghindar. Pada saat yang sama, dia ingin melepaskan kekuatan di belakang punggungnya untuk memblokir pukulan tersebut. Namun, sudah terlambat. Bang. Pukulan itu mengenai punggung Cubang, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Dengan pukulan punggungnya, aura Cubang rusak parah. Tak hanya itu, bajunya robek, dan muncul luka sepanjang satu kaki di punggungnya. Bukan hanya kekacauan berdarahnya, tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah kobaran api. Pembakaran api suci surga ke-9 membuat Cubang merasakan sakit luar biasa yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ah! Teriakannya menggemparkan dunia. Semua orang yang menyaksikan pertempuran di langit tersentak saat melihat ini. Ada rasa dingin di hati mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di masa lalu, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa grup Cu akan dibakar sampai berteriak. Nyala api menyala di punggung Cubang, dan menyebar dengan cepat. Kecepatannya seperti orang biasa yang terbakar. Namun, Cubang masih memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk memadamkan api di punggungnya. Namun, auranya rusak parah dan rasa sakit yang luar biasa menyebabkan auranya menegang. Sangat sulit bagi Cubang untuk melakukannya. Dia memang berusaha sekuat tenaga menahan rasa sakit dan menyelesaikan masalah, namun dia tidak dapat melakukannya saat itu. Setelah dipukul, kecepatan Cubang anjok, dan sosoknya terlempar ke lautan api di bawah. Dan tepat di belakang Cubang, sosok Luan mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Dia segera menyusul Cubang. Cubang secara alami mengawasi Luan. Dia juga menyadari bahwa Luan mengejarnya dengan kecepatan tinggi, tapi dia benar-benar tidak bisa terbang cepat sekarang. Dengan api di punggungnya dan Luan mengejarnya, jika dia bertarung dengan Luan, dia tidak akan mampu mengatasi apinya. Namun, ia harus memilih di antara keduanya. Mustahil bagi Cubang untuk tidak menghadapi Luan. Kalau tidak, dia pasti akan kalah. Satu-satunya kesempatannya adalah mengalahkan Luan sebelum api membunuhnya. Ini juga merupakan kesempatan terakhirnya. Namun, apakah ini benar-benar realistis? Cubang dengan cepat berbalik, menahan rasa sakit yang luar biasa di punggungnya, meskipun otot wajahnya sudah berkerut karena rasa sakit itu. Dia menggunakan semua kekuatan yang bisa dia gunakan di tubuhnya dan melepaskan teknik mistik api racun ke arah Luan. Namun, kenyataannya, teknik mistik yang dilepaskan kurang dari 30% dari kekuatan normalnya. Tidak peduli betapa lemahnya Luan, mustahil baginya untuk tidak mampu menahan 30% kekuatannya. Bang! Luan mematahkan teknik mistik musuhnya dengan sebuah pukulan dan langsung menutup jarak antara mereka hingga kurang dari 20 kaki. Mata Cubang hampir keluar dari rongganya. Dia segera menutupi seluruh tubuhnya dengan api racun alam semesta yang merusak dan melemparkan pukulan api ke arah Luan. Jika itu adalah lawan lain, bahkan jika mereka berasal dari tujuh klan yang juga memiliki atribut tertinggi, mereka pasti akan menghindarinya kecuali mereka mengenakan baju besi. Tidak mungkin bagi mereka untuk menerima pukulan itu dengan tubuh mereka. Jika tidak, ketika api racun alam semesta penghancur bersentuhan dengan tubuh mereka, api yang kuat akan segera menyulut tubuh mereka, meskipun kecepatan pembakarannya tidak cepat. Namun, racun yang kuat akan segera meresap ke dalam tubuh mereka, dan itulah yang berakibat fatal. Namun, Bang! Luan memblokir pukulan cubang dengan lengan kirinya dan tubuhnya bersentuhan dengan cubang. Api racun alam semesta yang merusak menyentuh kulit Luan secara langsung. Namun, baik nyala api maupun racun dalam api racun alam semesta penghancur tidak dapat meresap ke dalam tubuh Luan sama sekali. Luan yang telah mengaktifkan tiga tingkat api suci membakar semua racun di permukaan tubuhnya. Tidak hanya itu, suhu lengan Luan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan api racun alam semesta yang merusak. Bukan hanya Luan yang tidak terbakar oleh api racun alam semesta yang merusak, tetapi lengan kanan cubang langsung terbakar oleh suhu tubuh Luan. Dia langsung berteriak dan segera menarik lengannya. Ada api merah menyala di lengannya, dan itu pemandangan yang menakutkan. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini dari atas langit tidak bisa berkata-kata. Setelah menahan pukulan lawannya, Luan memblok tubuh bagian bawah lawannya dengan kaki kanannya. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan ke arah jantung cubang. Benar, Luan tidak meninju wajah cubang. Bahkan jika dia bisa melakukan itu, dia malah meninju jantung cubang. Semua orang kaget saat melihat itu. Sebuah langkah mematikan. Sebuah langkah mematikan yang mutlak. Jika dia meninju wajah cubang, cubang akan terluka parah, tapi dia tidak akan mati. Sekarang punggung cubang telah rusak, jika pukulan ini mendarat di dadanya, kekuatan yang kuat dan suhu yang mengerikan pasti akan menyebabkan lukanya tidak kalah parahnya dengan luka di punggungnya. Jika jantungnya rusak satu demi satu, kemungkinan besar pembuluh darah dan meridian di dalam dan di luar jantungnya akan rusak, dan dia akan mati seketika. Luan tidak menahan diri. Dia sangat ingin membunuh. Semua orang kaget saat melihat itu. Menghadapi situasi seperti itu, Raja Surgawi dari Klan Fu pasti akan menghentikannya. Ledakan. Luan berhasil meninju, tapi dia tidak mengenai jantung cubang. Sebaliknya, dia malah menabrak genangan air. Dalam sekejap, genangan air setebal satu inci dan diameter dua kaki muncul di punggung cubang. Di mata Luan, itu muncul begitu saja. Namun, genangan air yang tipis mampu memblokir serangan Luan. Pukulan Luan sekuat tenaga bahkan tidak membuat cipratan air di genangan air. Bahkan tidak ada riak sedikit pun. Namun, meski genangan air mampu menghalangi serangan tersebut, diameternya hanya dua kaki. Kekuatan ledakan pukulan itu menyebar ke segala arah dan memaksa cubang mundur. Ledakan. Cubang menabrak lautan api dengan suara keras. Pada saat yang sama, Luan segera menonaktifkan alam dewa iblis dan tiga alam api suci dan berdiri di udara. Di bawah langit, di atas lautan api, hanya tersisa Luan. 3802. Gemuruh. Gemuruh. Selain gemuruh lautan api yang tak berujung, seluruh planet menjadi sunyi senyap. Dalam keheningan yang mematikan ini, bahkan gemuruh lautan api pun terasa menyedihkan. Sosok cubang dengan cepat keluar dari lautan api. Nyala api dari lautan api telah menyebabkan kerusakan besar padanya. Selain api di punggung dan lengannya, dia juga sangat kesakitan hingga dia menjerit kesakitan. Ah. Ceritan yang membekukan darah memecah kesunyian yang mematikan dan melekat di telinga semua orang. Ceritan ini menyebabkan hati semua orang terdiam. Raja Langit dari Klanfu tidak membiarkan hal ini terjadi. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan air surgawi untuk menghilangkan semua api di sekitar cubang dan memadamkannya. Melihat ini, ribuan orang kembali terkejut. Air surgawi dapat memadamkan api Luan. Namun, ini adalah kekuatan Raja Surgawi. Tidak ada yang tahu apakah air surgawi dapat melakukan hal yang sama. Setelah apinya padam, rasa sakitnya masih ada. Namun, itu jauh lebih baik daripada yang baru saja terjadi. Cubang tahu betapa memalukannya dia. Dia menahan rasa sakit dan terbang kembali ke klan Chu. Dia berdiri di samping pemimpin klan dengan kepala menunduk, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Kembali, Raja Surgawi Chu Jiang mengerutkan kening dan berteriak. Iya, Cubang kaget. Dia dengan cepat mundur ke belakang. Baru setelah itu dia berani meminum pil untuk mengobati lukanya. Kenyataannya, tidak ada yang memperhatikan klan Chu. Semua orang dari tujuh klan terfokus pada satu tempat. Luanlah yang berdiri di langit. Cedera Luan tidak membaik. Pakaiannya compang kemping, begitu pula tubuhnya. Kombinasi Dewa Iblis yang dimaksimalkan dan tiga tingkat api suci tidak hanya merobek otot-ototnya, tetapi bahkan darah, meridian, dan organnya juga rusak. Tubuhnya telah menahan kekuatan yang tidak termasuk dalam level ini. Dia berlumuran darah dan basah kuyuk sepenuhnya. He he, he he. Nafas Luan lembut dan tergesa-gesa. Rasanya dia akan hancur kapan saja. Kenyataannya, dia nyaris tidak berhasil mengalahkan Cubang. Jika Cubang tidak kalah, dialah yang akan kalah. Jika itu pertarungan sungguhan, kekuatannya sebelum melawan Cubang. Namun dia tetap memilih cara yang lebih cepat. Tentu saja yang terpenting adalah dia memiliki kepercayaan diri untuk menang. Luan membuka cincin intersepatialnya, mengeluarkan pil abadi dan menelannya. Segera, kekuatan hidup pil abadi yang sangat besar meletus di dalam tubuh Luan, dengan cepat menyembuhkan tubuh Luan yang rusak. Luka di tubuh Luan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika luka di tubuhnya telah sembuh total, Luan melepaskan energi dari tubuhnya, membersihkan darah di tubuhnya dan membersihkan dirinya sendiri. Pakaian di tubuhnya juga sedang memperbaiki diri. Segera, Luan menjadi bersih kembali, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Tentu saja, ini hanya di permukaan saja. Luka dalamnya belum sembuh total. Saat ini, Luan melihat ke langit. Ketika mereka melihat Luan mengangkat kepalanya, hati ribuan orang lebih bergetar sekali lagi, tapi suasana masih sunyi senyap. Setiap orang telah menemukan fakta yang sangat penting. Dalam pertarungan ini, Luan hanya menggunakan dua jenis kekuatan. Kekuatan Api, Kekuatan Gelap Ki Abadi Tertinggi, Kekuatan Kematian, dan bahkan Deep Eyes yang diperkirakan semua orang paling mungkin diandalkan tidak digunakan. Faktanya, kekuatan gelap hanya membantu kemampuan Luan untuk berteleportasi. Satu-satunya kekuatan nyata untuk melawan adalah nyala api. Setelah mengangkat kepalanya, Luan pertama kali melihat ke arah Fuyu. Setelah bertemu dengan tatapan istrinya, dia melihat ke tempat lain, keklancu. Kemudian, di bawah tatapan ribuan orang, Luan memperlihatkan senyuman dingin di depan semua orang. Kemudian, Luan perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang sangat dingin. Api racun penusuk surga biasa saja. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, lautan kesadaran ribuan orang sepertinya meledak, menjadi kosong. Provokasi. Menyinggung. Termasuk Raja Surgawi, tidak ada seorang pun yang mengira Luan akan mengatakan kata-kata seperti itu. Bahkan Fuyu pun sama, menatap suaminya dengan heran. Kata-kata Luan benar-benar mengejutkannya, dan dalam pengamatan dan pemikirannya yang cepat, dia takut Liu Yi tidak mengajari suaminya mengucapkan kata-kata ini. Benar, Liu Yi tidak mengajari Luan mengucapkan kata-kata ini. Kata-kata ini sepenuhnya adalah apa yang ingin dikatakan oleh Luan sendiri. Mata gelap Luan dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Kata-kata ini sudah lama muncul di hatinya. Dia tidak pernah berpikir untuk mengatakannya, tetapi saat ini, dia masih mengatakannya. Atribut api pamungkas, kelancu tidak layak. Ribuan orang di langit memandang Luan dengan kaget, terutama dari atas. Latar belakang Luan adalah lautan api yang tak berujung, dan lautan api membuat kata-kata ini semakin mengejutkan. Ribuan orang segera menoleh untuk melihat kelancu, hanya untuk melihat bahwa wajah semua anggota kelancu pucat, termasuk semua raja surgawi, termasuk pemimpin kelancu, Chu Han Ming. Semua orang dari kelancu memelototi Luan, wajah mereka dipenuhi amarah yang tak terkendali. Melihat sikap kelancu, orang-orang dari tujuh klan terkejut. Ini sudah berakhir. Dengan ini, dendam antara Luan dan kelancu telah ditetapkan. Dendam semacam ini bahkan lebih dalam dari pertikaian berdarah. Luan memandang kelancu di langit. Dia secara alami tahu apa maksud kata-katanya, dan dia siap menanggung konsekuensinya. Atau bisa dikatakan bahwa di dalam hati Luan, sejak Culi pergi ke jalur dewa kebangkitan untuk mengganggu Fuyu, dia telah meningkatkan dendam antara dia dan kelancu hingga batasnya. Sama sekali tidak ada ruang untuk penebusan. Pil abadi di tubuhnya dengan cepat mulai berlaku. Pada saat ini, luka Luan sedikit banyak sudah sembuh. Bahkan kekuatannya dengan cepat dipulihkan oleh energi gelap di tubuh Luan. Tidak lama kemudian Luan dapat melanjutkan ke ronde kedua. Dia belum cukup bertarung. Luan ingin menggunakan sesi perdebatan ini untuk melukai para api kelancu. Namun, saat Luan hendak menanyakan apakah kelancu masih menjalani putaran kedua, pemimpin kelancu, Chu Hanming, mengambil inisiatif untuk berbicara. Jangan bicara terlalu dini. Suara Chu Hanming sangat berat dan menyebar ke seluruh planet. Tekanan besar turun dari langit menyelimuti tubuh Luan. Namun, jika itu hanya tekanan dan tidak ada kekuatan, bahkan aura ahli alam Raja Surgawi tidak menyebabkan fluktuasi apapun di mata gelap Luan. Ada ronde kedua, kata Chu Hanming dengan suara yang dalam. Apakah kamu akan bertarung? Senyuman Luan menjadi semakin jelas saat mendengar ini. Dia berkata dengan dingin, datanglah padaku. Balasan Luan yang tidak ragu-ragu membuat hati ribuan orang kembali tegang. Jelas sekali bahwa kemenangan ini memberi Luan kepercayaan diri yang besar. Atau mungkin, Luan selalu percaya diri sejak awal. Namun, semua orang melihat klan Chu. Mereka kalah 4 lawan 1, jadi bagaimana mereka akan bertarung di babak kedua? Apakah mereka akan mengirim lebih banyak orang? 4 lawan 1, dan masing-masing tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada Luan. Faktanya, ini sudah menjadi keuntungan besar bagi klan Hachiko, atau lebih tepatnya, membuat klan Hachiko kehilangan banyak harga diri. Hingga saat ini, 4 sudah menjadi batas default. Jika ada lebih banyak orang, itu akan terlalu banyak dan memalukan. Namun, setelah mendengar jawaban Luan, Chu Han Ming menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat seseorang di belakangnya. Sekarang giliranmu. Orang itu mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, serahkan padaku. Setelah mengatakan itu, orang itu terbang dan turun dengan kecepatan sedang, meninggalkan klan Chu dan terbang menuju medan perang. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Satu orang. Hanya satu orang. Apakah klan Chu Gila? Terlebih lagi, dilihat dari aura yang dipancarkan orang itu, tingkat kultivasinya tidak tinggi. Faktanya, auranya bahkan lebih lemah dari aura Luan. Dengan tingkat kultivasi yang lemah dan hanya satu orang yang bertarung, bagaimana dia bisa menang? Belum lagi Raja Surgawi, bahkan Raja Surgawi pun mengerutkan kening. Mereka jelas bisa merasakan kekuatan orang ini. Aura orang ini tertahan, dan tingkat kultivasi aslinya hampir sama dengan Luan. Itu bahkan sedikit lebih tinggi, tapi hampir bisa diabaikan. Mereka tidak tahu apa yang klan Chu coba lakukan atau apa yang sedang mereka lakukan. Namun, Chu Han Ming jelas bukan seseorang yang suka bercanda, juga bukan seseorang yang akan menyerah pada dirinya sendiri. Apalagi dilihat dari sikap Chu Han Ming, dia sangat serius. Jelas sekali bahwa dia sangat percaya diri dalam pertempuran ini. Para Raja Surgawi sangat terkejut, jadi mereka semua menggunakan persepsi mereka untuk mengamati orang ini dengan cermat. Segera, semua mata Raja Surgawi menjadi dingin. Kejutan muncul di mata semua Raja Surgawi. Mereka melihat orang yang bertarung karena terkejut, dan terlebih lagi pada Chu Han Ming. Chu Han Ming ini benar-benar melakukan hal seperti itu untuk menang. Chu Han Ming, yang diawasi oleh semua Raja Surgawi, secara alami merasakan tatapan mereka. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia terus melihat ke medan perang di bawah. Tidak peduli apa, klan Chu harus menang hari ini. Gelar atribut api Pamungkas tidak dapat diberikan kepada orang lain. 3.803 Di langit berbintang, ribuan penonton tidak menyangka akan terjadi pertarungan kedua. Setelah empat orang dari klan Chu kalah dalam pertempuran pertama, semua orang mengira semuanya akan berakhir. Karena itu, ketika semua orang melihat orang dari klan Chu yang keluar sendirian, mereka menyadari bahwa orang ini sangat berbeda. Para ahli alam langit hanya menebak bahwa orang ini berbeda, namun para ahli alam langit telah menebak identitasnya. Identitas orang ini adalah, alam langit. Benar sekali, orang ini berasal dari Gunung Dewa Langit. Dia adalah murid Gunung Dewa Langit. Meskipun orang ini tidak mengenakan pakaian Gunung Dewa Langit, ada cincin di jari telunjuk kirinya. Cincin ini adalah simbol Gunung Dewa Langit. Tak seorang pun di dunia ini yang berani memalsukan simbol Gunung Dewa Langit, bahkan klan Hachiko pun tidak. Sekalipun tidak mungkin memalsukan cincin asli, tidak ada yang berani memalsukan cincin serupa. Kalau tidak, jika Gunung Dewa Langit mengetahuinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Terutama karena orang ini berasal dari klan Chu, di depan tujuh klan, mustahil baginya untuk memalsukan cincin Gunung Dewa Langit. Dengan kata lain, orang ini pastinya adalah murid Gunung Dewa Langit. Tapi, mengapa murid Gunung Dewa Langit berpartisipasi dalam hal semacam ini? Meskipun murid Gunung Dewa Langit semuanya berasal dari klan Hachiko, begitu mereka memasuki Gunung Dewa Langit, itu berarti mereka akan terputus sepenuhnya dari klan aslinya. Sejak mereka memasuki Gunung Dewa Langit, rasanya seperti reinkarnasi. Hanya Gunung Dewa Langit yang menjadi rumah mereka, klan mereka. Koneksi klan asli mereka akan terputus sepenuhnya. Mereka tidak segan-segan untuk pergi. Terlebih lagi, Gunung Dewa Langit pasti tidak akan membiarkan siapapun pergi. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan pengaruh Gunung Dewa Langit Orang ini masih memakai cincin Gunung Dewa Langit, yang berarti dia masih menjadi murid Gunung Dewa Langit. Tapi mengapa dia melepas pakaian Gunung Dewa Langit dan datang ke sini untuk membantu klan Chu? Sebenarnya, ini adalah saran yang disarankan Jenderal Chu kepada Chu Han Ming. Dari sudut pandang mereka, bahkan jika mereka memenangkan pertarungan pertama, gelar atribut api tertinggi akan sangat terancam. Oleh karena itu, mereka harus memenangkan pertarungan satu lawan satu dengan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama. Namun, klan Chu tidak bisa mengasuh orang seperti itu. Hanya ada satu tempat untuk menemukan orang seperti itu, dan itu adalah Gunung Dewa Langit. Ada banyak anggota klan Chu di Gunung Dewa Langit. Setelah dipelihara oleh Gunung Dewa Langit, sangat mungkin bagi mereka untuk tumbuh hingga mereka bisa melawan lu'an pada tingkat kultivasi yang sama. Justru karena inilah Chu Han Ming, demi gelar atribut api ekstrim, memutuskan untuk mengambil risiko dan melanjutkan ke Gunung Dewa Surgawi untuk memberi penghormatan kepada Dewa Surgawi. Dia meminta agar Dewa Surgawi dapat mengirim orang-orang dari klan Chu sebagai bala bantuan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari yang lalu. Ketika dia pergi menemui Tuhan, Chu Han Ming sudah siap mental untuk ditegur oleh Tuhan. Dia bahkan siap untuk dihukum. Ketika dia tiba di Gunung Dewa Surgawi dan meminta Raja Surgawi untuk bertemu dengan Dewa Surgawi, Raja Surgawi dengan cepat mengirim pesan kembali, menyuruhnya pergi ke sana sendiri. Karena itu, Chu Han Ming mendaki gunung dengan hati yang gelisah. Chu Han Ming menjadi semakin gugup saat dia berjalan dari bawah gunung sampai ke puncak gunung. Bahkan telapak tangannya pun berkeringat. Sulit membayangkan bahwa ini adalah kondisi ahli alam Raja Surgawi dan sangat kuat dalam hal itu. Melihat pintu di depannya, Chu Han Ming menarik nafas dalam-dalam sebelum berani masuk. Melewati pintu batu, Chu Han Ming memasuki puncak gunung Dewa Langit. Chu Han Ming mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Dewa Surgawi sedang duduk di atas batu besar di titik tertinggi. Dia buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangannya. Salam, Dewa Surgawi! Mendengar suara Chu Han Ming, Dewa Surgawi membuka matanya. Meskipun Chu Han Ming tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Dewa Surgawi, melainkan membungkuk dan menunduk, saat Dewa Surgawi membuka matanya, dia merasa seolah-olah bintang di alam semesta telah terbuka. Bahkan tanpa mengangkat kepalanya, Chu Han Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa Dewa Surgawi telah membuka matanya, seolah-olah dia telah sepenuhnya melihat ke dalam dirinya. Berbicara, suara Dewa Surgawi sangat alami saat dia berkata. Melapor kepada Dewa Surgawi, Chu Han Ming tidak berani ragu sama sekali. Dia buru-buru berkata, Dua hari kemudian, Klan Chu akan berdebat dengan Luan. Saya ingin meminta agar Dewa Surgawi dapat mengirim seseorang untuk membantu pertarungan Klan Chu. Dewa Surgawi menatap Chu Han Ming dan berkata lagi, Mengapa? Karena, keringat muncul di dahi Chu Han Ming, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berbohong. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Karena aku ingin melindungi kehormatan Klan Chu. Aku tidak ingin gelar atribut api tertinggi diambil oleh orang lain. Setelah mendengar kata-kata Chu Han Ming, mata Dewa Surgawi tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dewa Surgawi tidak berbicara, sehingga Chu Han Ming yang tertunduk tidak berani bangun. Dia hanya bisa mempertahankan postur ini. Akhirnya, setelah beberapa saat, Dewa Surgawi membuka mulutnya dan berkata, Dua hari kemudian, seseorang akan pergi ke Klan Chu. Setelah mendengar kata-kata Dewa Surgawi, Chu Han Ming langsung sangat gembira. Dia buru-buru berkata dengan penuh rasa Terima kasih, Terima kasih, Dewa Surgawi. Jadi, Chu Han Ming pergi dengan puas. Dua hari kemudian, yaitu hari ini, Klan Chu tidak buru-buru memberitahu tujuh klan untuk berangkat. Sebaliknya, mereka ingin menunggu orang-orang dari Gunung Dewa Langit Tiba. Dewa Surgawi tidak akan menarik kembali kata-katanya. Di pagi hari, seorang murid Gunung Dewa Langit Tiba. Itu adalah seseorang dari Klan Chu. Orang ini bernama Chu Jin. Dia belum tua, tahun ini baru berusia 26 tahun. Orang ini telah dipilih oleh Dewa Gunung Surgawi ketika dia menjadi Guru Surgawi tingkat tujuh dan dibawa pergi dari Klan Chu. Secara alami, Klan Chu tidak berani menghentikan Dewa Gunung Surgawi untuk membawanya pergi. Kenyataannya, merupakan suatu kehormatan besar bagi setiap klan untuk memiliki seseorang yang dipilih oleh Dewa Gunung Langit. Meskipun setelah memasuki Gunung Dewa Langit, mereka tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan klan aslinya, mereka tetap akan melakukan beberapa hal yang bermanfaat bagi klan aslinya. Orang ini baru berusia 18 tahun ketika dia memasuki Gunung Dewa Langit. Dalam 8 tahun, dia naik dari Guru Surgawi tingkat tujuh ke Guru Surgawi tingkat sembilan. Meskipun kecepatan kultifasinya tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan kultifasi sebelumnya, namun tetap tidak lambat. Lebih penting lagi, klan Hachiko tahu betul bahwa betapapun kuatnya seorang jenius, setelah memasuki Gunung Dewa Langit, kecepatan kultifasi mereka akan sangat menurun dibandingkan sebelumnya. Ini karena Dewa Gunung Langit memiliki cara mereka sendiri dalam mengajar murid-muridnya. Itu juga karena cara mengajar yang berbeda sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Ketika Cujin tiba, dia mengenakan pakaiannya sendiri. Dia tidak mengenakan pakaian Gunung Dewa Langit. Ini adalah persyaratan dari Gunung Dewa Langit. Dia tidak akan melakukan apapun demi Gunung Dewa Langit. Karena itu, dia harus melepas pakaian Gunung Dewa Langit. Namun, dia tidak bisa melepas cincinnya kecuali jarinya dipotong. Kalau tidak, jika dia mengambil inisiatif melepas cincinnya, itu berarti dia telah mengkhianati Gunung Dewa Langit dan akan dieksekusi. Beberapa saat yang lalu, Cujin telah tiba bersama Klancu. Terlebih lagi, dia telah berdiri di antara Klancu dan menyaksikan pertempuran tersebut. Dia secara pribadi telah menyaksikan pertempuran di bawah ini. Dia secara pribadi menyaksikan Luan mengalahkan keempat orang itu. Meskipun garis pandangnya sering terhalang oleh api dan energi kegelapan, mampu mengalahkan empat orang di wilayahnya saat ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Luan. Faktanya, semua murid Gunung Dewa Langit sangat memusuhi Luan. Terlepas dari apakah mereka Raja Surgawi atau Surgawi, mereka semua seperti ini. Alasannya adalah karena Dewa Surga peduli pada Luan. Dewa Surga tidak pernah memedulikan murid manapun. Meskipun mereka adalah murid dan Dewa Surga kadang-kadang mengajari mereka, Dewa Surga sama sekali tidak peduli dengan pertumbuhan mereka. Namun, Dewa Surga memperlakukan dua orang secara berbeda. Pertama, Fuyu. Lalu, itu adalah Luan. Sikap Dewa Langit terhadap kedua orang ini jelas berbeda. Dibandingkan dengan semua murid lainnya, itu berbeda seperti langit dan bumi. Karena hal inilah Dewa Surga memiliki tingkat penolakan tertentu terhadap Fuyu dan Luan. Permusuhan terhadap Fuyu berkurang karena Fuyu adalah kecantikan yang tiada taraf. Siapapun yang melihatnya pasti akan menyukainya, dan bahkan lebih sulit lagi bagi mereka untuk memusuhi dia. Namun, Luan berbeda. Luan tidak memiliki kecantikan Fuyu. Karena itu, setiap orang memiliki permusuhan yang besar terhadap Luan. Mereka semua ingin membuktikan kepada Dewa Surga bahwa keberadaan, bakat, dan nilai mereka tidak kalah dengan Luan. Mereka bahkan lebih kuat dari Luan. Karena itu, ketika Chujin mengetahui bahwa dia telah dikirim ke Kelancu untuk melawan Luan, dia sangat bersemangat. Namun, dia juga sedikit khawatir. Selama dua hari terakhir, teman-teman muridnya memberinya nasihat. Bagaimanapun juga, jaringan intelijen Gunung Dewa Langit lebih baik daripada jaringan intelijen Klan Hachiko. Mereka memiliki analisis yang lebih baik tentang kekuatan dan karakteristik pertempuran Luan. Namun, meskipun Gunung Dewa Langit telah mengirim Chujin untuk bertarung, dia tidak diizinkan bertarung di pertempuran pertama. Karena itu, Klan Chu harus mengirimkan empat orang untuk melawan Luan sebelum dia bisa bertarung. Hasil pertempuran pertama terlihat jelas bagi semua orang. Keraguan yang diderita Klan Chu juga terlihat dengan mata telanjang. Sebagai anggota Klan Chu, mustahil bagi Chujin untuk tidak mau berjuang demi kejayaan Klan Chu. Batas atribut api bukan hanya kemuliaan Klan Chu, tapi juga kemuliaannya. Jika dia kalah, semua anggota Klan Chu di Gunung Dewa Langit akan ditanyai dan dikritik oleh rekan-rekan muridnya. Tidak peduli apapun, dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. 3805 Di atas bintang, serangan dari kedua sisi bertabrakan dengan hebat. Ini sebenarnya adalah serangan jarak jauh. Apalagi kedua belah pihak tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Serangan area tersebut bukannya tanpa titik buta. Namun, kekuatan tabrakannya sangat besar. Gemuruh. Di tengah ledakan, semua orang bisa melihat dengan jelas kekuatan kedua belah pihak. Kekuatan Luan adalah api murni, sedangkan kekuatan Chu Jin telah mengalami transformasi tertentu. Apa yang disebut, jimat tampak seperti sesuatu yang biasa, tetapi kenyataannya, setiap serangan Chu Jin adalah sebuah formasi. Sebenarnya, seni surga, seni rahasia, dan jejak memiliki beberapa kesamaan sampai batas tertentu. Intinya, mereka semua menggunakan metode khusus untuk membangun kekuatan tertentu guna menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Namun, perbedaannya adalah seni surga dan seni rahasia masih didasarkan pada kekuatan. Kekuatan itu berasal dari kekuatannya sendiri. Secara umum, pembangunannya tidak terlalu sulit. Sekalipun sulit, jarang mencapai level formasi. Formasi dan jejak, sebaliknya, didasarkan pada struktur. Kekuatan yang lebih besar berasal dari keindahan strukturnya. Perbedaan besar lainnya adalah seni surga dan seni rahasia sebagian besar terbentuk di dalam tubuh, sedangkan formasi sebagian besar terbentuk di luar tubuh. Saat ini, semua orang pada umumnya percaya bahwa seni surga dan seni rahasia jauh lebih kuat daripada formasi, terutama dalam hal kekuatan yang dilepaskan dalam sekejap selama pertempuran. Kecuali jika formasi diberi waktu yang sangat lama untuk disiapkan, kekuatannya sangat lemah. Alasan utama mengapa semua orang berpikir bahwa cujin menggunakan formasi dan bukan seni surga atau seni rahasia adalah karena seni surga dan seni rahasia jarang tersebar. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka memiliki gerakan yang sangat indah. Namun, jika cujin benar-benar menggunakan formasi, itu terlalu mengejutkan. Menciptakan ribuan formasi dalam sekejap. Kontrol semacam ini sungguh mengejutkan. Ledakan. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan sepenuhnya. Ribuan formasi berhasil memblokir 509 api suci surga. Api dari ledakan itu jatuh dari langit dan jatuh ke bawah. Sementara itu, formasi berwarna merah tua menjadi rusak. Lebih penting lagi, semua formasi yang rusak terbakar dengan api dan jatuh ke bawah seperti jimat yang telah dinyalakan. Dengan gerakan ini, kedua belah pihak kembali berimbang. Di langit, hampir semua pembudidaya alam surga memandang cujin dengan kaget. Meskipun kekuatan orang ini rendah, kekuatan dan kekuatan yang dia tunjukkan sangat kuat. Hanya gerakan ini saja mungkin adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Satu-satunya orang yang tidak terkejut adalah Fuyu. Mata Fuyu yang berbintang menatap medan perang di bawah. Dia melihat api dan formasi susunan yang jatuh dari langit. Namun, matanya yang berbintang agak dingin. Semua orang tahu bahwa kedua belah pihak masih saling memuji dari jarak jauh, membiasakan diri dengan kekuatan masing-masing. Tiga gerakan ini saja tidak cukup. Penyelidikan mereka belum berakhir. Kali ini, Luan berinisiatif menyerang lagi. Luan mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, dia melepaskan kekuatannya dengan keras. Segera, tubuh naga melonjak keluar dari tubuhnya, hampir seketika membentuk naga besar. Itu adalah Megalosaurus yang panjangnya lebih dari 35 ribu kaki. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api suci sembilan surga, dan bahkan memiliki tulang naga kekaisaran. Seni api naga mengaum. Raungan naga bergema di langit dan bumi, bahkan melampaui bintang-bintang. Bahkan lautan api di bawahnya bergetar dan menyebar ke segala arah. Di kejauhan, Chu Jin melihat api suci Megalosaurus yang tergantung di langit. Suhu yang sangat panas sudah melanda dirinya. Namun, Chu Jin masih tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Ekspresinya tenang saat dia mengangkat telapak tangannya dan menyilangkannya di depan dadanya. Lalu, dia segera membalikkan telapak tangannya dan menamparkan ke depan. Ledakan. Segera, empat bola cahaya merah tua muncul dan melesat ke arah depan. Tidak hanya itu, bola cahaya juga bertambah besar dengan cepat saat mereka melaju ke depan. Dalam jarak 30 ribu kaki, masing-masing berukuran 10 ribu kaki, membentuk bola cahaya merah tua. Bola cahaya ini berbeda dari sembilan matahari-matahari yang terik. Tidak hanya warnanya yang berbeda, tetapi strukturnya juga berbeda. Matahari terik sembilan matahari itu seperti bola api murni, namun keempat bola cahaya merah tua ini memiliki struktur yang sangat jelas dari dalam hingga luar. Strukturnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti empat susunan bola. Empat bola cahaya merah tua melesat keluar. Di saat yang sama, api suci Megalosaurus juga meraung dan bergegas ke depan. Berbeda dengan pengujian sebelumnya, kedua belah pihak jelas menggunakan kekuatan mereka sendiri kali ini. Itu benar-benar pertarungan jarak jauh. Hanya dalam pertarungan habis-habisan seperti itu kekuatan sebenarnya satu sama lain dapat terlihat. Keempat bola cahaya merah tua saling bersentuhan dan membentuk persegi, yang langsung menuju ke arah api suci Megalosaurus. Menghadapi dinding yang dibentuk oleh empat bola cahaya, api suci Megalosaurus tidak takut sama sekali. Ia meraung lagi dan bergegas menuju tengah. Kemudian, gemuruh. Ledakan yang lebih besar dari yang baru saja terjadi. Setelah kedua sisi bertabrakan, tubuh api suci Megalosaurus benar-benar menerobos pusat empat bola cahaya. Bagaimanapun, pertahanan di tengah adalah yang paling lemah. Meskipun keempat bola cahaya menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuh api suci Megalosaurus, api suci Megalosaurus masih mempertahankan serangan kuatnya dan langsung menuju ke arah cujin. Namun, keempat bola cahaya itu juga mempertahankan kekuatan yang cukup besar dan langsung menuju ke Luan. Menghadapi kekuatan serangan satu sama lain, cujin dan Luan memilih cara yang sangat berbeda untuk menghadapinya. Melihat api suci Megalosaurus yang menderu, cujin melepaskan kekuatannya lagi. Setelah mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, dia menamparkan ke depan dengan satu telapak tangan. Ledakan. Segera, seberkas cahaya merah tua yang kuat keluar. Jangkauan cahaya ini sangat luas, dan kekuatannya juga sangat kuat. Itu jelas bukan kekuatan biasa. Isinya struktur yang sangat kaya. Cahaya ini seperti sumber cahaya yang dapat meledak. Ia langsung bertabrakan dengan api suci Megalosaurus dan segera menyelimuti api suci Megalosaurus. Ledakan. Api suci Megalosaurus menerobos pancaran cahaya merah tua yang besar, ingin bergegas maju dan menyerang cujin. Faktanya, api suci Megalosaurus memang melaju ke depan untuk jarak tertentu, tetapi ia terpaksa berhenti di dekat pancaran cahaya ketika jaraknya tidak lebih dari 2 ribu kaki dari cujin. Kekuatan dahsyat api suci Megalosaurus akhirnya menyebabkan perubahan tertentu di mata cujin. Mata cujin menjadi dingin dan dia berteriak, hancurkan. Gemuruh. Api suci Megalosaurus meledak sebagai tanggapan. Itu benar-benar meledak dalam sorotan cahaya dan menghilang sepenuhnya. Sementara cujin menangani api suci Megalosaurus, di sisi lain, Luan juga menangani empat bola cahaya. Metode Luan dalam menghadapi mereka sangat sederhana. Ini juga menghemat banyak energi karena dia tidak menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia langsung menghindarinya. Tidak hanya itu, Luan bahkan tidak melewati celah di tengah empat bola cahaya. Sebaliknya, dia terbang melewati mereka karena dia khawatir sesuatu yang istimewa akan terjadi di tengah empat bola cahaya tersebut. Namun, Luan tidak melakukan apapun. Luan terus menatap bola cahaya yang terbang melewatinya. Dia tidak hanya mengamatinya, tapi dia juga melepaskan kekuatan gelapnya untuk bertabrakan dengan bola cahaya. Dia bahkan meresap ke dalam bola cahaya melalui bagian yang rusak di tengahnya. Adegan ini tentu saja dilihat oleh semua penonton. Kekuatan gelap sebesar itu terlalu jelas terlihat. Pada awalnya, semua orang mengira Luan menggunakan kekuatan gelap untuk menggerakkan bola cahaya, tetapi mereka semua menyadari bahwa mereka salah. Mungkinkah kekuatan gelap lebih kuat dari yang mereka bayangkan? Meskipun kekuatan gelap dan bola cahaya bertabrakan dalam waktu yang sangat singkat, Luan masih memperoleh banyak keuntungan. Bagian transparan dari bola cahaya merah tua itu memang bukan api racun penusuk alam semesta. Kekuatan merah tua adalah perpaduan api racun penusuk alam semesta dan kekuatan semacam ini. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh para murid Gunung Dewa Langit yang dia temui di istana bawah tanah. Namun, Kelancu seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti ini. Terlebih lagi, kekuatan semacam ini sepertinya sangat kuat. Lebih penting lagi, Luan segera menebak identitas pihak lain. Gunung Dewa Surga Fuyu pernah memberitahunya bahwa orang-orang di Gunung Dewa Langit akan mengembangkan kekuatan khusus. Setelah melihat kekuatan transparan ini, Luan segera memikirkan hal ini. Orang ini memiliki api racun penusuk alam semesta, tetapi tidak mengenakan pakaian Kelancu. Selain itu, Kelancu telah menerima orang ini. Selain orang ini berasal dari Gunung Dewa Langit, Luan tidak dapat memikirkan kemungkinan kedua. Mungkinkah orang ini benar-benar berasal dari Gunung Dewa Langit? Luan mengerutkan kening. Jika orang ini benar-benar berasal dari Gunung Dewa Langit, mengapa dia datang ke sini untuk bertarung dengannya? Kenapa dia membantu Kelancu? Bukankah mereka mengatakan bahwa selama seseorang memasuki Gunung Dewa Langit, itu berarti mereka akan memutuskan hubungan dengan klan aslinya? Jika memang benar demikian, mungkinkah orang ini bukan berasal dari Gunung Dewa Langit? Tidak. Terlepas dari kemungkinan ini, Luan tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Terlebih lagi, Luan langsung teringat pada orang-orang dari Gunung Dewa Langit yang pernah dia lihat sebelumnya. Ia berusaha keras mengingat ciri-ciri orang-orang tersebut. Meskipun orang ini tidak mengenakan pakaian Gunung Dewa Langit, mereka mungkin memiliki beberapa kesamaan. Pada saat ini, ledakan di langit berangsur-angsur meredah. Keempat sosok cahaya juga terbang ke kejauhan. Ruang kacau di antara mereka berdua berangsur-angsur menghilang. Cujin ini tidak memecah ruang di sekitarnya menjadi ruang yang kacau. Pada jarak 13.000 kaki, Luan bahkan bisa melihat detail tubuh pihak lain. Segera, Luan menyadari bahwa pihak lain telah meletakkan tangan kirinya. Itu adalah cincin di jari telunjuknya. Luan segera mengerutkan kening. Dia pernah melihat cincin ini sebelumnya. Orang yang bertarung dengannya di istana bawah tanah juga memakai cincin ini. Itu benar. Mata gelap Luan menatap ke arah Cujin di kejauhan. Pada saat ini, dia akhirnya bisa memastikan bahwa pihak lain berasal dari Gunung Dewa Langit. 3.806 Gemuruh. Suara lautan api yang menyala terdengar terus-menerus. Itu sangat berisik, tapi itu tidak mempengaruhi prajurit alam surgawi yang hadir. Para prajurit alam surgawi yang fokus bahkan bisa mengabaikan suara lautan api. Luan memandang Cujin dari kejauhan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar berasal dari Gunung Dewa Langit. Mengapa Dewa Gunung Langit mengirim muridnya untuk bertarung dengannya? Ada satu hal lagi yang sangat dikhawatirkan oleh Luan. Jika kekuatan transparan ini juga merupakan sejenis roda takdir, mungkinkah Gunung Dewa Langit mempunyai dua roda takdir? Tidak. Segera, Luan menolak gagasan ini. Dia sangat yakin, ini bukan penilaiannya sendiri, tapi penilaian orang dalam kabut hitam. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa dia adalah orang pertama dalam sejarah yang memiliki banyak roda takdir, yang berarti tidak ada orang sebelum dia yang memiliki banyak roda takdir. Luan sangat yakin bahwa kalimat ini juga bisa diterapkan pada Gunung Dewa Langit. Luan merenung sambil melihat ke arah Cujin di kejauhan. Meskipun dia tidak memiliki banyak permusuhan dengan Gunung Dewa Langit, dia sangat tertarik dengan kekuatan Gunung Dewa Langit. Selain itu, dia selalu memiliki perasaan samar bahwa orang dalam kabut hitam mungkin ada hubungannya dengan Gunung Dewa Langit. Meskipun dia tidak memiliki bukti apapun, dia pikir hal ini sangat mungkin terjadi. Tidak diragukan lagi, orang yang ada di dalam kabut hitam pastinya tidak berada di alam surgawi karena para pejuang alam surgawi tidak memiliki kekuatan yang pernah digunakan oleh orang di dalam kabut hitam tersebut sebelumnya. Entah itu dengan paksa mentransfer kekuatan Guru Surgawi tingkat 6 kepada si cantik yang menjadikannya Guru Surgawi tingkat 7, atau dengan paksa menyelamatkannya dari kematian, ini bukanlah kekuatan seorang pejuang alam surgawi. Dengan kata lain, gurunya setidaknya berada di alam Raja Surgawi. Seorang pejuang rilem Raja Surgawi yang tinggal di planet surgawi pasti akan ditemukan oleh Dewa Surga. Oleh karena itu, masa lalu tuannya tidak ada hubungannya dengan Dewa Surga. Setelah memastikan identitas lawannya, Luan dengan cepat menenangkan diri. Meskipun dia tidak tahu mengapa Dewa Gunung Surga mengirim seseorang untuk bertarung dengannya, tidak peduli apa yang ingin dilakukan Dewa Gunung Surga, dia harus memenangkan pertempuran ini. Luan harus mengalahkan Kelancu. Bahkan jika murid Gunung Dewa Langit berada di pihak Kelancu, dia pasti tidak akan mundur. Setelah empat langkah, ujian selesai. Hal yang paling penting bagi Luan adalah tingkat kultivasi lawannya sama dengan miliknya. Kelancu tidak memiliki keberanian untuk mengirim seseorang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan mereka satu lawan satu. Namun, jika itu adalah Gunung Dewa Langit, itu tidak mengherankan. Ledakan. Luan segera bergerak dan langsung menyerang cujin. Siluet Luan melesat melintasi langit dalam garis lurus. Dia tidak mengaktifkan Dewa Iblis atau Tiga Alam Api Suci. Sebaliknya, dia bergerak maju dengan cara yang normal. Terlebih lagi, kecepatan Luan tidak terlalu cepat. Jelas sekali bahwa dia telah memberikan banyak waktu luang. Namun, terbang ke depan. Jelas sekali, ruang tersebut tidak hancur, lalu mengapa mereka tidak langsung memindahkannya. Semua prajurit surga tier yang menyaksikan sangat penasaran. Mereka tidak menyangka bahwa Luan tidak memiliki kemampuan perhitungan spasial seperti ini. Mungkinkah dia ingin lebih berhati-hati? Namun, semua orang segera melihat ke arah cujin. Mereka menemukan bahwa cujin belum mundur dan masih berdiri di tempat yang sama. Semua orang tahu bahwa kemampuan pertarungan jarak dekat Luan sangat kuat. Mungkinkah cujin ini ingin terlibat pertarungan jarak dekat dengan Luan? Suara mendesing. Melihat Luan terbang ke arahnya, cujin tidak bergerak. Ini karena latihan pertarungan jarak dekat Gunung Dewa Langit sangat kuat. Hal ini terlihat dari murid Gunung Dewa Langit yang melawan Luan di istana bawah tanah. Kemampuan tempur jarak dekat mereka sangat kuat. Tentu saja, Luan mengetahui hal ini, tetapi dia tidak akan gegabuh melawan musuh manapun. Dia bahkan lebih percaya diri dengan kemampuan pertarungan jarak dekatnya. 50 ribu kaki. Dalam jarak 10 ribu kaki. Ribuan penonton menyaksikan adegan ini dengan gugup. Pada saat ini, cujin tiba-tiba menyerang. Bang, bang. Cujin langsung menyerang dengan kedua telapak tangannya. Seketika, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan langsung menuju ke Luan. Berkas cahaya ini tidak semuanya lurus. Setidaknya, sebagian besar melengkung dan terjalin, menghalangi jalan. Bukan karena cujin tidak ingin terlibat pertarungan jarak dekat dengan Luan. Bahkan jika itu adalah pertarungan jarak dekat, dia tidak ingin membiarkan Luan mendekatinya dengan mudah. Sinar cahaya yang memenuhi langit langsung menyerang. Luan telah menyebarkan persepsinya dan melompat ke depan. Sebelum berkas cahaya sampai padanya, dia telah menentukan atribut dan kekuatan berkas cahaya tersebut. Sinar cahaya ini tidak mengandung kekuatan ruang. Selain itu, kekuatan berkas cahaya ini tidak akan mengalami perubahan lanjutan. Bahkan tidak akan ada kontrol lanjutan. Kecuali pihak lain sengaja menyembunyikan kekuatan mereka dan lebih kuat dari empat anggota klancu sebelumnya. Oleh karena itu, Luan tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia langsung menyerang berkas cahaya. Suara mendesing. Sinar cahaya pekat yang memenuhi langit langsung menyelimuti Luan. Sangat sulit untuk menemukan pola pada berkas cahaya yang sangat kacau. Itu bahkan membuat orang pusing hanya dengan melihatnya. Namun, Luan menyerang dari ujung lain berkas cahaya ini hanya dalam sekejap. Sinar cahaya yang menghalangi sinar cahaya tidak berguna melawan Luan. Semua orang sangat terkejut. Bahkan Choo Jin jelas terkejut. Saat ini, Luan berada kurang dari 300 kaki darinya. Choo Jin memandang Luan yang sedang menyerbu ke arahnya. Dia meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan mengangkat tangan kanannya. Semua orang jelas tercengang saat melihat pemandangan ini. Satu tangan. Mungkinkah Choo Jin ingin melawan Luan dengan satu tangan? Kemampuan bertarung jarak dekat Luan terlihat jelas bagi semua orang. Apakah Choo Jin gila? Luan secara alami melihat postur pihak lain. Namun, dia tidak peduli. Choo Jin ingin bertarung dengan satu tangan, tapi dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. 500 kaki 10 kaki 10 kaki Dalam sekejap, Luan muncul di depan Choo Jin. Yang lebih parahnya adalah Luan hanya sedikit membungkukkan badannya. Lengannya berada di depannya dan kakinya sedikit terangkat. Dia masih belum bergerak. Adegan ini jelas membuat mata Choo Jin bergetar. Lalu, 5 kaki Kedua belah pihak bisa bersentuhan asalkan mereka merentangkan tangan ke depan. Namun, Luan, yang telah mengambil inisiatif untuk menyerang, masih belum bergerak. Jika dia mendekat, dia akan berada dalam pelukan Choo Jin. Choo Jin, yang tangan kirinya berada di belakang punggung, berarti pertahanan di depan dadanya berkurang setengahnya. Jika dia bertabrakan dengan Choo Jin seperti ini, Choo Jin pasti akan dirugikan. Karena itu, melihat Luan tidak bergerak, Choo Jin tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif menyerang. Choo Jin tidak mengelak. Dia mengangkat tangan kanannya, yang seperti pisau tajam, dan dari bawah ke atas, langsung menuju tenggorokan Luan. Pisau tangan. Luan tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya. Choo Jin juga tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya. Kedua belah pihak hanya menggunakan kekuatan tubuh mereka. Meski begitu, budidaya tubuh setiap orang berbeda-beda. Jurus Choo Jin sangat kuat. Itu benar-benar membuat Luan merasa tajam. Jika dia dipukul, tenggorokannya mungkin akan terkoyak. Namun, ketika Luan melihat tindakan pihak lain, dia tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sangat lega. Luan paling khawatir pihak lain menyembunyikan kekuatannya dan menunggunya mendekatinya sebelum tiba-tiba meledak dengan serangan mendadak. Karena itu, Luan selalu memiliki kemungkinan untuk mengaktifkan alam dewa iblis kapan saja. Ini juga alasan mengapa kecepatannya sangat lambat. Ketika dia dengan jelas melihat bahwa keterampilan pihak lain mirip dengan miliknya, dia akhirnya merasa sedikit lega. Jalur serangan pisau tangan ini memang sangat tajam dan sulit dihindari. Ia juga mempunyai tingkat ancaman tertentu. Namun, itu bukan apa-apa bagi Luan. Bagaimanapun, pihak lain hanya memiliki satu tangan. Bahkan jika Choo Jin mencoba yang terbaik untuk membalikkan tubuhnya untuk melindungi dadanya, di mata Luan, masih banyak kekurangan. Bagi Luan, pertarungan jarak dekat hanyalah sebuah berkah karena dia tidak perlu terlalu banyak berpikir. Oleh karena itu, dia segera menggunakan lengan kirinya untuk memblokir pisau tangan pihak lain. Di saat yang sama, tangan kirinya langsung meraih siku pihak lain. Ibu jarinya menekan dengan kuat, hampir menekan tepi atas bagian dalam siku Choo Jin ke bawah satu inci. Saat dia meraihnya, lengan kiri Luan menarik Choo Jin ke arahnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kaki kirinya dan lututnya mengarah langsung ke hati Choo Jin yang terbuka. Sekali hati terkena, konsekuensinya akan sangat serius. Choo Jin secara alami waspada terhadap bagian bawah tubuhnya. Dia segera mengangkat kakinya dan bertabrakan dengan kaki kiri Luan. Namun, di saat yang sama Luan mengangkat kaki kirinya, lengan kanannya telah terayun keluar dan langsung menuju ke wajah Choo Jin. Melihat Luan meninju wajahnya, Choo Jin merasa lega. Karena dengan tangan kanannya dipegang, dada yang terhubung dengan lengan kanannya tidak bisa mengelak. Tapi kepalanya bisa. Oleh karena itu, Choo Jin segera menoleh dan menghindar, langsung menghindari pukulan Luan. Namun, Luan tidak segera menarik pukulannya. Sebaliknya, dia segera membuka tinjunya ke telapak tangan dan menggenggam bagian belakang leher Choo Jin. Dia mengerahkan kekuatan dan menekan Choo Jin ke bawah. Lengan kanan Choo Jin dipegang oleh Luan. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Tubuh bagian bawahnya terkendali, dan tangan kirinya berada di belakang punggungnya. Hal ini menyebabkan kekuatan seluruh tubuhnya terdistorsi dan pusat gravitasinya bergeser. Dia langsung ditahan oleh Luan. Di saat yang sama Luan menundukkan kepala Choo Jin, Luan sudah mengangkat kaki kanannya dan lutut kanannya lurus ke wajah Choo Jin. Bang! Suara teredam terdengar. Di saat kritis, Choo Jin berhasil menggunakan tangan kirinya untuk menahan lutut Luan. 3807 Dia memblokirnya. Semua orang dengan jelas melihat pemandangan ini. Meskipun sangat sulit untuk bergerak tepat pada waktunya, kenyataannya memang demikian. Kekuatan penekan Luan dan kekuatan lututnya sebenarnya sangat kuat. Bahkan jika Choo Jin memblokir lutut Luan, kekuatan telapak tangannya, yang dia blokir dengan tergesa-gesa, tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan lutut Luan. Belum lagi Luan juga memiliki kekuatan tulang naga kekaisaran. Oleh karena itu, punggung tangan kiri Choo Jin masih langsung mengenai wajahnya. Hidungnya langsung menjadi masam, dan itu sangat menyakitkan. Namun, sedikit rasa sakit ini tidak cukup untuk membuat ahli tingkat surga kehilangan keseimbangan. Namun, saat ini, Luan masih memiliki inisiatif mutlak. Tubuh Choo Jin benar-benar kehilangan keseimbangan. Lengan kanan dan lehernya dipegang oleh Luan. Lengan kanannya tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun, dan dia tidak dapat memecahkan situasi sama sekali. Adapun Luan, dia segera melepaskan tangan kirinya yang memegang lengan kanan Choo Jin. Mati rasa di lengan kanannya tidak hilang seketika, sehingga lengan kanan Choo Jin tidak bisa menyerang atau bertahan sama sekali. Tinju kiri Luan langsung menyerang sisi wajah Choo Jin. Choo Jin, yang dipegang lehernya, tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menoleh agar bagian samping kepalanya tidak terkena. Pada saat yang sama, dia mengangkat bahunya sekuat tenaga untuk membiarkan bahunya menerima pukulan. Bang! Bahu kanan Choo Jin menerima pukulan itu, bukan bagian samping kepalanya. Segera, bahu kanan Choo Jin menjadi mati rasa, dan dia hampir kehilangan perasaan di lengan kanannya. Pada saat ini, Choo Jin akhirnya mendapatkan kembali kendali atas keseimbangan tubuhnya. Kekuatan di seluruh tubuhnya meledak, dan dia langsung memaksa lehernya keluar dari cengkeraman Luan. Pada saat yang sama, dia menamparkan sisi kanan Luan, mengangkat kaki kirinya, dan langsung menuju kerusuk samping Luan. Bang! Tendangan ini langsung diblok oleh kaki kanan Luan. Begitu dia menangkap lawannya, bagaimana Luan bisa membiarkannya pergi begitu saja. Tangan kanan Luan langsung meraih pergelangan tangan kanan Choo Jin yang masih lepas kendali, dan ia segera menarik Choo Jin yang hendak mundur. Di saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan di lengan kanannya. Kekuatan tulang naga kekaisaran menyebabkan otot di lengan kanan Luan menjadi lebih tebal. Dia segera menarik tubuh Choo Jin, dan pada saat yang sama, kaki kirinya tersapu, langsung menuju tulang rusuk samping Choo Jin. Bagi Choo Jin, situasinya kritis. Mata Choo Jin serius, dia segera menyerang dengan telapak tangan kirinya, dan itu sangat cepat, hampir menembus udara. Gemuruh! Sebuah ledakan terjadi, dan api membumbum ke langit. Kedua sosok itu segera terbang keluar dari ledakan, masing-masing terbang sejauh lebih dari 2000 kaki sebelum berhenti. Suara mendesing. Mereka berhenti dan menstabilkan diri di udara hampir pada waktu yang bersamaan. Setelah menstabilkan diri, tidak ada yang mengambil inisiatif menyerang. Mereka bahkan tidak bergerak. Desis. Banyak penonton di langit yang mau tidak mau menghirup udara dingin. Mereka menahan nafas selama ini. Tidak ada jalan lain. Pertarungan ini tidak bisa diabaikan. Dari percakapan singkat tadi, terlihat jelas bahwa Choo Jin ceroboh, atau mungkin terlalu sombong. Menghadapi Luan sendirian di alam yang sama, ini adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh orang lain. Kenyataan yang sangat nyata juga membuktikan hal ini. Satu tangan Choo Jin bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun sebelum dia terpaksa menggunakannya. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan dikalahkan saat itu juga. Bahkan jika Choo Jin menggunakan tangan kirinya, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan dalam situasi di mana dia sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada akhirnya, satu-satunya alasan dia bisa memisahkan dirinya secara paksa adalah karena Choo Jin telah menggunakan kekuatan dalam garis keturunannya. Sebagai gantinya, tidak ada keraguan bahwa Luan telah menang sedikitpun. Namun, semua orang juga menyadari bahwa kemampuan pertarungan jarak dekat Choo Jin sangat kuat. Setidaknya dalam situasi yang tidak menguntungkan, dia hampir bisa mundur tanpa cedera. Jika dia bertarung dengan kedua tangannya sejak awal, mungkin keduanya benar-benar bisa bertarung. Hampir 5.000 kaki dari Luan, Choo Jin sedikit mengernyit dan melihat ke lengan kanannya. Dia mengangkat lengan kanannya dan menggerakkan bahunya dengan kuat. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk secara paksa menerobos mati rasa di lengan kanannya, sehingga lengan kanannya mendapatkan kembali kendali. Kemudian, Choo Jin memandang Luan yang tidak jauh darinya. Ekspresinya masih sangat natural, namun arogansi di matanya sudah banyak berkurang. Kita harus tahu bahwa bahkan di Gunung Dewa Langit, mereka sering bertukar petunjuk dan mengembangkan pertarungan jarak dekat murni tanpa menggunakan kekuatan apapun dalam garis keturunan mereka. Terlepas dari kekuatan alam dan garis keturunan, dalam hal pertarungan jarak dekat, dia tahu bahwa dia bukanlah yang terkuat di antara murid alam surga, tetapi dia masih dianggap di atas rata-rata. Saat menghadapi sesama murid yang lebih lemah darinya, tidak masalah meski dia harus menyerah. Bahkan jika dia terpaksa menggunakan tangan kirinya, dia tidak akan pernah dirugikan, apalagi terjerumus ke dalam situasi berbahaya seperti sekarang. Jika dia tidak menggunakan kekuatannya sekarang, dia mungkin telah ditekan sampai mati. Mengambil napas ringan, Choo Jin memandang Luan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu memiliki beberapa keterampilan. Meskipun ekspresi Luan tidak berubah, dia agak kesal. Dia kesal bukan karena lawannya masih meremehkannya, tapi karena dia tidak tahu kenapa beberapa orang suka berbicara omong kosong dalam pertempuran. Sejak awal berkultivasi, dia selalu mengetahui bahwa orang-orang seperti itu ada. Dia berpikir bahwa ketika wilayahnya tinggi, akan lebih sedikit orang yang suka berbicara omong kosong. Namun, setelah berkultivasi sampai ke alam surga, dia menemukan bahwa proporsi orang-orang seperti itu tidak berkurang sama sekali, dan masih sangat besar. Namun, perasaan ini sama sekali tidak mempengaruhi mentalitas Luan. Tidak peduli seberapa besar keinginan lawannya untuk mengatakannya. Dia hanya perlu menang. Ledakan. Suara ledakan terdengar, dan kali ini, orang yang mengambil inisiatif menyerang bukanlah Luan, tapi Choo Jin. Sosok Choo Jin melesat dan langsung menyerang Luan. Jarak kurang dari 5.000 kaki tertutup dalam sekejap mata, dan Choo Jin segera muncul di depan Luan. Kali ini, Choo Jin tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya. Melihat pemandangan ini, semua orang di langit langsung menghirup udara dingin. Lagi. Tampaknya Choo Jin ingin bertarung dengan tangan dan kakinya untuk mendapatkan kembali wajahnya yang baru saja hilang. 5. Kaki Suara mendesing. Choo Jin segera menyapu kaki kanannya, tapi kaki ini tidak tinggi, dan langsung menuju ke sisi lutut Luan. Biasanya, lawan yang dihadapi Choo Jin di masa lalu akan mengambil inisiatif untuk menghindar ke belakang atau ke samping untuk menghindari serangan yang sulit dihindari ini, tetapi Luan tidak melakukannya. Di mata gelap Luan, garis tubuh Choo Jin terlihat jelas. Saat tubuh dan pinggangnya digerakkan, Luan tahu apa yang akan dilakukan lawannya. Oleh karena itu, sebelum kaki lawannya tersapu, Luan sudah bereaksi. Luan langsung berlari ke depan, langsung ke arah Choo Jin yang sedang menyerangnya. Lawannya tiba-tiba bergegas ke depan, dan Choo Jin langsung terkejut, karena dia jarang menghadapi situasi seperti itu. Bergegas ke depan berarti sapuan betisnya di sisi lutut akan menjadi sapuan paha, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Dia bahkan tidak perlu memblokirnya, dan itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan. Lebih penting lagi, meskipun Choo Jin tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam tendangan ini, hal itu masih akan mempengaruhi keseimbangannya sampai batas tertentu. Oleh karena itu, saat menghadapi Luan yang tiba-tiba menyerbu ke arahnya, dia pasti akan panik. Hanya ada jarak lima kaki di antara mereka, dan begitu dia berlari ke depan, itu berarti dia sedang dalam pertarungan jarak dekat. Dia mengangkat lengan kanannya, dan sambil menggunakan siku dan lengan atasnya untuk memblokir ruang di depan dada lawannya, dia dengan cepat menamparkan dagu Choo Lee dengan telapak tangannya. Meskipun telapak tangan tidak sekuat kepalan tangan, jangkauannya lebih besar, dan lebih sulit untuk dihindari. Pada saat yang sama, dia bisa memberikan banyak ruang untuk bermanuver. Choo Lee ingin menggunakan lengan kirinya untuk memblokir, tetapi ruang di depannya telah ditempati oleh Luan. Dia hanya bisa menamparkan lengan Luan dari samping, dan pada saat yang sama, bersandar ke kiri untuk menghindari telapak tangan ini. Suara mendesing. Reaksi Choo Lee sangat cepat, dan dia berhasil menghindari telapak tangan ini. Namun, untuk menghindari telapak tangan ini, ia harus membayar mahal. Bersandar ke belakang berarti dadanya terbuka seluruhnya. Dalam situasi di mana dia tidak bisa melihat serangan pihak lain, seringkali sudah terlambat untuk hanya mengandalkan persepsi saja. Apalagi keduanya masih dalam kondisi bertabrakan. Bang! Dengan suara teredam, lengan kanan Luan langsung mengenai dada Choo Jin, dan sikunya kebetulan mengenai jantung Choo Jin. Meskipun Luan tidak dengan sengaja mengerahkan kekuatan pada sikunya, kekuatan tumbukannya sangat kuat, dan segera menyebabkan wajah Choo Lee menjadi pucat dan kehilangan banyak warna. Choo Jin tidak berhenti menyerang. Sebaliknya, dia segera mengayunkan tangan kanannya ke sisi rusuk Luan, ingin memukul Luan dan memaksanya mundur pada saat yang bersamaan. Namun, Luan telah mengangkat tangan kirinya dan menggunakan lengan bawahnya untuk memblokir serangan Choo Jin dari dalam. Kemudian, lengannya meluncur ke depan, dan tinjunya mengenai dada kanan Choo Jin. Pukulan dari bawah ke atas, mengenai hati dengan keras. Bang! Kekuatan pukulan ini sangat kuat, dan langsung merusak hati. Wajah Choo Lee menjadi pucat lagi, dan bahkan otot-otot di wajahnya pun berubah. Rasa sakit yang luar biasa dan rasa lelah akibat stagnasi darah dan Ki membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, masalahnya adalah serangan Luan masih belum berhenti. Suara mendesing. Memanfaatkan stagnasi darah dan Ki lawannya, Luan mengayunkan tangan kanannya lagi, dan langsung mengenai jantung lawannya. Selama pukulan ini mengenainya, Choo Jin pasti tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan aslinya dalam pertempuran selanjutnya. Namun, ledakan. Ledakan dahsyat terdengar lagi, dan dalam kobaran api, kedua sosok itu terbang lagi. 3808. Nyala api menelan mereka berdua. Kali ini, keduanya dikirim terbang lebih jauh. Masing-masing terbang mundur seribu kaki. Dengan kata lain, keduanya dipisahkan oleh jarak dua ribu kaki. Alasan mengapa mereka dikirim terbang sejauh ini tentu saja karena ledakannya lebih kuat. Alasan mengapa ledakannya lebih dahsyat adalah karena Choo Jin lebih cemas. Untuk kedua kalinya, Choo Jin menggunakan kekuatan garis keturunannya. Meskipun dia tidak membiarkan Luan kehilangan lengannya kali ini, dia tidak bertahan selama sebelumnya. Faktanya, waktu dia menggunakan kekuatan garis keturunannya bahkan lebih singkat dari waktu sebelumnya. Hanya dalam satu pertukaran, Luan memaksakan kekuatan garis keturunannya. Ini berarti ketika dia membiarkan Luan kehilangan lengannya, lengan yang tidak menyerang malah membantunya. Itu menjadi pertahanannya dan memungkinkan dia menahan dua gerakan lagi. Desis. Semua penonton di langit kembali tersentak. Mereka tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Mereka semua mengira pertarungan jarak dekat ini akan menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Meskipun mereka lebih cenderung percaya bahwa Luan akan menang, mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan menang secepat itu. Bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Semua orang menatap dengan takjub pada dua orang yang terpisah di atas lautan api. Di bawah tatapan semua orang, mereka melihat tinju Luan masih ternoda oleh energi merah tua yang menyala-nyala, yang merupakan kekuatan api dan penetrasi racun alam semesta yang melampaui. Di mata Luan, nyala api semacam ini bukanlah ancaman sama sekali. Oleh karena itu, kekuatan di tubuhnya bergetar keluar. Seketika, kekuatan merah tua terguncang dari tangannya. Belum lagi terbakar api, bahkan tidak ada bekas terbakar merah. Adegan ini mirip dengan saat Luan mengibaskan debu di tubuhnya. Kekuatan ledakan dengan cepat menghilang dan Chu Jin kebetulan melihat pemandangan ini. Wajah Chu Jin menjadi dingin dan matanya menjadi sangat serius. Dua pertukaran, dua kekalahan, dua penggunaan kekuatan garis keturunannya. Chu Jin merasa sangat sulit menerimanya. Semua murid Gunung Dewa Langit adalah satu dari sejuta orang jenius. Terlebih lagi, mereka semua adalah jenius terbaik dari klan Hachiko. Justru karena itulah mereka menjadi sangat percaya diri dan bahkan sombong. Di mata mereka, mereka bisa kalah dari sesama murid, tapi mereka tidak akan pernah kalah dari siapapun di dunia luar. Sekali mereka kalah, itu akan sangat memalukan. Terlebih lagi, dia tidak hanya kehilangan muka untuk dirinya sendiri, dia juga kehilangan muka untuk seluruh Gunung Dewa Langit. Jika dia kalah hari ini, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya ketika dia kembali ke Gunung Dewa Langit. Semua orang akan menolaknya. Berderak. Chu Jin mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak peduli apa, dia tidak boleh kalah hari ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan matanya berubah tajam. Suaranya jelas pelan dan berat. Dia memandang Luan dari kejauhan dan berkata, Mari kita berhenti di sini. Kekuatan tidak ada ampunnya. Kamu sendirian sekarang. Ledakan. Setelah mengatakan itu, kekuatan di tubuh Chu Jin meledak. Cahaya merah tua langsung menyebar seperti lingkaran cahaya ke segala arah, menyebar dengan cepat di langit. Dan lingkaran cahaya semacam ini berputar dan berputar, seperti kabut tebal yang memenuhi dunia. Namun, lingkaran cahaya merah tua itu tidak tebal dan hanya bisa sedikit mengaburkan garis pandang. Kedua belah pihak masih bisa saling bertemu. Kekuatan tak berwujud dalam energi merah tua melayang di langit, dan yang mengejutkan, ia tidak jatuh ke arah bintang-bintang. Dia akan menjadi serius. Luan tidak terlalu muak dengan omong kosong lawannya. Pasalnya, ia lebih mementingkan perubahan sikap lawannya. Awalnya, sikap Chu Jin memberikan perasaan yang sangat alami kepada orang-orang. Ini jelas merupakan jenis alam yang telah lama dikembangkan, dan alam pasti akan meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, ada dua sisi dari setiap mata uang. Memang benar bahwa suatu alam dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi begitu alam tersebut dihancurkan, orang yang berkultivasi dibawa alam tersebut untuk waktu yang lama akan kehilangan kekuatan yang dapat mereka gunakan selama berkultivasi. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bisa menstabilkan alamnya, kekuatan yang bisa mereka gunakan akan lebih buruk dari biasanya. Dan inilah situasi yang dihadapi Chu Jin. Adapun Luan. Meskipun semua orang mengatakan bahwa Luan memiliki alam, Luan tidak pernah dengan sengaja mengembangkan alam, dan dia tidak berpikir bahwa dia memiliki alam. Namun, inilah yang terjadi. Dia memiliki mata merah cerah dan mata gelap yang sangat istimewa. Ledakan. Chu Jin bergegas keluar lagi dan langsung menuju Luan. Namun, yang berbeda dari sebelumnya adalah Chu Jin memancarkan energi yang kuat. Sangat jelas sekali bahwa dia tidak bisa menggunakan keadaan seperti ini untuk melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Adapun Luan, dalam situasi mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, dia tidak perlu bertarung dalam pertarungan jarak dekat sama sekali. Hanya karena perbedaan kekuatannya terlalu besar sehingga dia tidak punya pilihan lain. Karena mereka berada pada level kultivasi yang sama, dia bisa menyerang sesuka hatinya. Seribu lima ratus kaki. Seribu kaki. Saat jaraknya berkurang menjadi seribu kaki, Chu Jin menyerang. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan seketika, cahaya merah tua yang lebih tak berwujud muncul di depan telapak tangannya. Di saat yang sama, cahayanya meledak, dan ratusan roda merah tua melesat. Setiap roda memiliki diameter 10 kaki, namun roda tersebut bukanlah bilah tajam biasa. Jelas ada pola dan susunan khusus pada mereka. Karena itu, bahkan Luan pun tidak berani menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar seperti biasanya. Jika tidak, susunan ini kemungkinan besar bisa berubah. Dalam pertempuran ini, Luan masih tidak ingin menggunakan kekuatan lain. Dia bahkan tidak ingin menggunakan kekuatan kegelapan. Dia hanya ingin menggunakan api suci surga ke-9. Dia harus membuktikan bahwa api suci surga ke-9 lebih kuat daripada api racun alam semesta transendental, dan itu jauh lebih kuat. Luan membuka tangannya, dan api suci surga ke-9 segera muncul. Seperti lautan api kecil, langsung menuju ribuan serangan cujin. Jika itu orang lain, penonton manapun akan mengira roda bertenaga ini bisa melewati lautan api. Banyak penonton juga berpendapat demikian. Namun, di mata Luan, cakram ini terlalu kecil dan terlalu tipis. Diameternya hanya 3 meter dan tebal 2 kaki. Setelah melewati api suci 9 surga yang padat, api suci itu pasti mampu membakarnya, dan kekuatan apapun yang terkandung di dalamnya akan meledak terlebih dahulu. Kenyataannya memang seperti yang dipikirkan Luan. Segera, banyak ledakan terjadi di lautan api. Namun, mata Luan menjadi dingin, dan dia segera terbang kembali untuk membuka jarak di antara mereka. Suara mendesing. Roda-rodanya melesat keluar dari lautan api. Sekitar setengah dari ribuan roda masih tersisa, dan mereka langsung menuju Luan. Mereka bergegas keluar. Melihat ini, Luan sedikit banyak terkejut. Menurutnya, api racun alam semesta transcendental jelas tidak memiliki kemampuan untuk menahan api suci surga ke-9. Mungkinkah, kekuatan transparan di dalamnya membantunya menahan api suci surga ke-9? Kekuatan macam apa ini? Namun, meski begitu, kekuatan transparan ini tidak memberikan tekanan apapun pada Luan, karena kekuatan api suci yang dia keluarkan tidak sekuat kekuatan lawan. Jika dia harus membandingkan, kekuatan Luan lebih seperti dia meremehkan lawannya. Jadi, Luan mengangkat tangan kanannya lagi, dan 500 garis cahaya merah melesat, langsung menuju roda di langit. Ledakan. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dengan hebat. Setiap serangan Luan bertabrakan dengan kekuatan Choo Jin, dan dia tidak mengandalkan kuantitas untuk meraih kemenangan. Ini sangat kontras dengan tanggapan Choo Jin sebelumnya. Meskipun Choo Jin juga memblokir serangan Luan, dia mengandalkan kekuatan yang lebih kuat. Api dari kedua sisi meledak di udara, menghalangi pandangan satu sama lain, namun kenyataannya, kekuatannya tidak sekuat itu. Pada saat ini, empat aliran kekuatan keluar dari ledakan api besar, langsung menuju Luan. Empat garis kekuatan itu seperti empat lengan besar, dan ujung depannya adalah telapak tangan yang lebih besar. Hanya telapak tangan terbuka saja yang panjangnya ribuan kaki, dan langsung menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan yang sangat cepat. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu menarik nafas dalam-dalam saat melihat pemandangan ini. Kecepatan dan kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang seharusnya muncul pada level ini, dan jelas bahwa Choo Jin tidak menggunakan kekuatan ledakan apapun. Adegan ini membuat semua kultifator tingkat surga sangat terkejut. Mereka semua bertanya-tanya dari mana asal Choo Jin, dan mengapa mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Melihat keempat telapak tangan yang masuk, Luan tahu di dalam hatinya bahwa dia sama sekali tidak bisa menganggap keempat serangan ini sebagai serangan api racun murni. Karena itu, dia segera mengangkat tangannya, dan empat garis api suci surga kesembilan muncul. Empat garis api suci itu seperti anak panah, mengarah langsung ke telapak keempat telapak tangan. Ini adalah prinsip yang sangat sederhana, tapi sangat sulit untuk mahir menggunakannya dalam pertarungan sesungguhnya. Ledakan Empat garis api suci langsung menembus telapak tangan dari empat telapak tangan besar, segera menembusnya. 3809 Ledakan Empat api suci menembus empat telapak tangan berwarna merah tua seperti anak panah, menembus bagian belakang telapak tangan. Namun meski begitu, kejadian mengejutkan terjadi. Meskipun ada lubang besar di telapak tangan, itu tidak meledak. Melihat pemandangan ini, mata seluruh penonton di langit menjadi dingin. Sungguh kemampuan pengendalian tembakan yang kuat. Di antara delapan atribut dasar, tidak diragukan lagi atribut api adalah yang paling kejam. Ini berarti yang paling sulit dikendalikan. Secara logika, selain teknik surgawi berskala besar seperti lautan api, sebagian besar teknik surgawi dan teknik rahasia akan segera runtuh setelah dihancurkan, sehingga mengakibatkan ledakan. Misalnya, teknik surgawi tipe petir jauh lebih stabil daripada teknik surgawi tipe api. Mereka dapat digunakan secara luas untuk serangan jarak jauh. Namun, serangan jarak jauh tipe api dapat dengan mudah dihancurkan selama sebagian dari area tersebut dihancurkan. Semakin besar kekuatan yang dikompresi, maka akan semakin sulit. Ini juga mengapa master surgawi tipe api harus mengembangkan kemampuan tempur jarak dekat. Tentu saja tidak ada yang mutlak. Ada banyak seni surgawi dan seni rahasia dengan atribut api yang kuat, bahkan setelah kompresi yang kuat, tidak akan menyebabkan seluruh tubuh meledak dan runtuh karena kerusakan sebagian. Namun, teknik tipe api seperti itu biasanya sangat sulit untuk dikuasai. Bahkan jika kekuatannya sama, kesulitannya akan meningkat secara eksponensial. Untuk itu diperlukan kemampuan pengendalian tembakan yang sangat kuat. Misalnya, teknik tipe api Luan semuanya seperti ini. Teknik Dewa Api, Matahari Terik Sembilan Matahari, dan seterusnya semuanya sangat stabil. Tidak diragukan lagi, Chujin juga memiliki kemampuan pengendalian tembakan yang sangat kuat. Namun, bukan itu saja. Alasan mengapa telapak tangan begitu stabil adalah karena kekuatan transparannya. Energi transparan ini dapat berubah menjadi api racun alam semesta transcendental dan mengaktifkan kekuatan ledakannya. Ia juga bisa menjadi sunyi dan mengendalikan api racun alam semesta transcendental. Keempat anak panah api suci menembus telapak tangan, menyebabkan tepi luka terbakar dengan api suci. Meski begitu, telapak tangannya masih bergerak maju dengan cepat, langsung menuju Luan. Ledakan Telapak tangannya sangat cepat, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Menghadapi situasi seperti itu, Luan tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia segera bergerak dan bergegas menuju telapak tangan. Penonton kaget saat melihat ini. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba untuk mati? Meskipun tidak ada yang mengira Luan akan melakukan sesuatu yang bodoh, memang benar Luan belum melepaskan kekuatan apapun. Keempat telapak tangan segera berkumpul dan meraih tubuh Luan. Namun, Luan tidak terbang dalam garis lurus. Sebaliknya, dia terbang dengan busur yang benar-benar tidak beraturan. Kemudian, Ledakan Keempat telapak tangan itu bertabrakan dengan keras dan saling berpegangan seolah-olah mereka mencoba menangkap Luan. Namun, tepat setelah tabrakan, sesosok tubuh terbang keluar dari empat telapak tangan raksasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Tepatnya, dia terbang keluar dari celah salah satu telapak tangan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, lebih dari seribu orang menarik nafas dalam-dalam secara berurutan. Luan sangat berani karena dia terampil. Namun, alasan utama Luan berani melakukannya adalah karena api suci yang menyala di celah tersebut dapat mencegah terjadinya perubahan selanjutnya. Jika tidak ada api suci, Luan tidak akan berani keluar. Setelah Luan bergegas keluar, meskipun keempat telapak tangannya segera bergerak dan berpisah untuk terus bergerak menuju Luan, Chu Jin tidak melakukannya. Dia memiliki banyak kekuatan di tubuhnya, jadi dia tidak peduli dengan konsumsi sedikit ini. Luan dapat melarikan diri dari telapak tangan itu satu kali, yang berarti dia dapat melarikan diri berkali-kali. Chu Jin tidak akan menyerang dengan sia-sia. Namun, menyerah dalam menggunakan telapak tangan untuk mengejar Luan tidak berarti dia akan membuang-buang energinya. Chu Jin segera mengendalikan telapak tangannya, dan kekuatan di telapak tangannya menjadi ganas. Struktur internalnya berubah, menyebabkan telapak tangan dan lengan memancarkan cahaya merah tua yang menyilaukan. Ledakan Keempat telapak tangan itu meledak pada saat bersamaan. Pada saat ledakan, Luan hanya berjarak seratus kaki dari telapak tangan. Melihat ledakan tersebut, penonton kembali dikejutkan. Kekuatan ledakan ini berada di luar imajinasi mereka. Api racun penghancur alam semesta yang normal tidak dapat menghasilkan ledakan seperti itu. Dengan kata lain, api racun penghancur alam semesta berwarna merah tua ini bahkan lebih kuat daripada api racun penghancur alam semesta berwarna merah tua milik pelancu. Setidaknya, dalam hal kekuatan, dengan ledakan yang begitu dahsyat, semua orang khawatir Luan akan mendapat masalah. Jika Luan berhasil berteleportasi dalam waktu sesingkat itu, dia pasti akan baik-baik saja. Namun, masalahnya adalah tidak ada energi hitam di sekitar Luan sebelum dia tertelan di depan mata semua orang. Dengan kata lain, Luan sama sekali tidak berniat berteleportasi. Kecepatan pengisian daya cujin berangsur-angsur menurun. Dia tidak ingin terlalu dekat dengan Luan. Pada jarak 500 kaki, dia melihat ledakan di depannya, menunggu untuk mengagumi penampilan Luan yang terluka. Namun, astaga! Sesosok tiba-tiba muncul, dan posisi dia muncul bukanlah tempat dia dilalap, tetapi tepat di bawah cujin di lautan api. Dia hanya berjarak 100 kaki dari cujin. Itu adalah Luan. Luan tidak mengalami luka apapun. Keempat telapak tangan ini bukanlah kekuatan penuh cujin. Jika Luan tidak bisa bertahan dari area ledakan, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Luan hanya perlu membentuk lapisan api suci surga ke-9 yang sangat padat dan terkompresi di sekujur tubuhnya, dan dia dapat menahan area efek ledakan. Pada saat yang sama, Luan meminjam api ledakan untuk menyerang di bawah cujin, dan melancarkan serangan pada posisi terdekat. 100 kaki. Jaraknya terlalu dekat. Cujin segera mundur. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan Luan di udara. Weng! Sebuah jejak segera muncul. Jejak itu awalnya hanya 10 kaki, tetapi meluas dengan sangat cepat. Kekuatan cujin terus mengalir ke dalam jejak itu, dan dalam jarak dekat 100 kaki, jejak itu meluas hingga diameter 200 kaki. Itu benar-benar menghalangi pengejaran Luan. Saat jejak itu muncul, Luan dapat menghindarinya sepenuhnya. Namun dia tidak melakukannya, karena dia ingin menguji sendiri kekuatan lawannya. Mengenai teknik pencetakan, Luan hanya mengetahui penghancur kebangkitan termasuk penghancur kehidupan, dan penghancur kematian. Dia tidak menguasai teknik jejak atribut api, tapi dia tidak akan menggunakan kekuatan lain dalam pertempuran ini, jadi Luan meninju ketika dia tidak ingin menghindar. Untuk memaksa Luan mundur, cujin menggunakan kekuatan yang cukup besar, bahkan mendekati kekuatan penuhnya. Karena itu, Luan tidak akan berbelas kasihan. Lengan kanannya merah, dan dia meninju. Bas! Begitu Fajar muncul, dunia menjadi gelap. Meskipun jarak mereka 200 kaki, cujin sepertinya merasa dunia telah menjadi hitam dalam sekejap, dan hanya ada cahaya merah yang sangat menyilaukan di matanya. Kemudian, ledakan. Fajar membuat celah besar pada jejak 200 kaki di tempat. Satu titik dengan kekuatan yang sangat terkonsentrasi bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh jejak setinggi 200 kaki itu. Fajar bahkan membawa kekuatan yang sangat kuat dan langsung menuju ke cujin. Sangat cepat! Hati cujin menegang, dan dia segera bergerak menghindar. Dia baru saja melepaskan jejaknya dan tidak bisa mengerahkan terlalu banyak tenaga, jadi dia tidak berani mengambil lampu merah secara langsung. Suara mendesing. Penilaian dan reaksi cujin sangat cepat. Dia menghindar dan lampu merah melewatinya kurang dari 3 kaki jauhnya. Meskipun jaraknya 3 kaki, cujin dapat dengan jelas merasakan kekuatan dan panasnya. Cujin mencoba yang terbaik untuk menghindar, jadi dia tidak bisa mengendalikan jejak tepat waktu untuk menghasilkan perubahan lanjutan. Luan berhasil keluar dari celah jejak dan langsung menuju ke cujin. 500 kaki. Cujin melihat Luan semakin dekat dengannya. Meski dia tidak mau mengakuinya, tekanan di hatinya menjadi semakin besar. Hasil dari dua pertarungan jarak dekat memberinya banyak tekanan. Melalui serangan 4 telapak tangan raksasa dan jejak 200 kaki, cujin segera menyadari bahwa sulit untuk menyebabkan kerusakan pada Luan dengan serangan jarak jauh. Luan telah mempertahankan satu kekuatan terkompresi, dan dengan cara ini, serangan jarak jauh menjadi sangat bodoh. Tapi masalahnya adalah jika dia melepaskan serangan tunggal yang sangat kuat, sulit untuk menghasilkan efek dengan gerakan tubuh Luan. Tapi jarak 500 kaki tidak membuat cujin berpikir terlalu banyak. Dia segera mengubah strateginya dan terus memukul. Dalam sekejap, dia meninju puluhan kali, dan setiap pukulan akan mengeluarkan kekuatan merah tua hanya setinggi 3 kaki. Meski hanya 3 kaki, kekuatan dalam jarak 3 kaki jauh lebih kuat daripada telapak tangan dan jejak raksasa tadi. Kekuatan apapun yang mengenai Luan dapat melukai Luan. Tidak mungkin mengandalkan lapisan energi api di sekitarnya untuk menahannya. Kenyataan membuktikan bahwa itu persis seperti yang dipikirkan cujin. Luan tidak menghadapinya secara langsung, tapi segera menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar. 500 kaki, puluhan pukulan. Bagi yang lain, itu sangat padat. Dengan kecepatan serangannya, sangat sulit untuk mengelak. Namun bagi Luan, serangan ini terlalu jarang dan tidak menimbulkan kesulitan sama sekali. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok Luan menggambar garis zigzag di tengah penyerangan. Seolah-olah dia benar-benar mengabaikan keberadaan serangan itu, dan jarak antara keduanya dengan cepat semakin dekat. 3810. Cujin meninju sambil terbang mundur, jadi kecepatannya secara alami tidak cepat. Meskipun Luan terus mengelak dan zigzag ke depan, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada kecepatan cujin. Hampir seketika, Luan menutup jarak 300 kaki, dan hanya berjarak 200 kaki dari cujin. Setelah melihat serangan semacam ini tidak dapat menghentikan Luan, mata cujin menjadi lebih serius. Penonton mungkin tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi Luan bisa melihatnya dengan jelas. Sampai saat ini, mata cujin hanya serius, dan tidak ada rasa gugup. Dengan kata lain, meskipun Luan memberi banyak tekanan pada cujin, itu tidak cukup untuk membuat cujin merasakan bahaya kekalahan. Alasan mengapa cujin begitu percaya diri adalah karena dia belum menggunakan kekuatannya. Hati cujin sangat serius dan tidak puas, karena dia benar-benar tidak bisa menerima kehilangannya. Tapi begitu Luan mendekatinya dalam keadaan seperti ini, hasilnya sangat sulit untuk dikatakan. Dia tidak sanggup menanggung risiko kekalahan apapun, jadi, dia harus meledak. Apa yang membuat cujin tidak puas adalah dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa memaksa Luan untuk meletus, melainkan memasuki letusannya sendiri terlebih dahulu. Dalam pertempuran di alam yang sama, siapapun yang meletus lebih dulu akan kehilangan muka, dan dia tidak menyangka bahwa dialah yang akan kehilangan muka. Cujin menarik nafas dalam-dalam, lalu matanya menjadi dingin, dan di saat yang sama, dia meraung. Ha! Ledakan! Kekuatan penetrasi langsung menyebar dari tubuh cujin. Adegan ini mengejutkan semua orang, termasuk Luan, yang mengejar cujin, dan dia sedikit mengernyit. Apakah dia akhirnya mulai menggunakan kekuatan ledakannya? Saat kekuatan transparan meletus, lapisan energi merah tua segera muncul di permukaan tubuh cujin, dan lapisan energi ini berubah dengan cepat, dengan cepat membentuk tampilan jubah surgawi dan jubah merah darah. Benar sekali, itu sepenuhnya melilit tubuh seperti pakaian, dan bukan seperti energi murni yang melayang tanpa aturan apapun. Energi merah tua ini lebih maju dari sebelumnya, dan proporsi kekuatan transparannya lebih besar. Di saat yang sama, kekuatan cujin meroket. Tingkat letusan ini bahkan melampaui empat orang dari klancu yang baru saja bertarung dengan Luan. Meskipun keempat orang ini belum mengembangkan teknik dewa api dan api racun ke tingkat tertinggi, jelas bahwa cujin tidak menggunakan kedua kekuatan ini sama sekali, tetapi menggunakan metode lain untuk meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa. Tidak hanya jangkauan ledakannya yang lebih besar, yang lebih penting, stabilitas ledakannya juga lebih memadai. Hal ini terlihat dari lapisan energi di sekitar tubuh cujin. Semakin stabil letusannya, semakin lama durasinya. Tekanan letusan sepenuhnya berada dalam toleransi dan kendali cujin, yang sangat signifikan. Meskipun kekuatan ledakan semacam ini masih belum sebanding dengan alam dewa iblis dan jubah darah, setidaknya itu jauh lebih kuat dari klan Hachiko. Setelah meletus, mata cujin menjadi lebih tajam. Ini berarti letusan kekuatan memberinya kepercayaan diri yang besar. Tidak hanya itu, meski cujin masih mundur, kecepatannya tidak bertambah. Jelas sekali bahwa dia tidak lagi terburu-buru untuk mundur. Sebaliknya, dia segera melancarkan serangan lagi ke luuan. Suara mendesing. Kekuatan seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melesat ke arah luuan seperti hujan lebat. Jarum panjang ini sangat padat. Belum lagi tubuhnya, bahkan tidak ada jarak setengah kaki. Tidak mungkin untuk melewatinya. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia masih mampu mempertahankan kendali yang baik bahkan setelah ledakan. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia tidak meletus, jarum panjang ini tidak akan menjadi ancaman bagi luan. Luan bahkan bisa menerobos masuk di bawah perlindungan pasukan. Namun, setelah pihak lain meletus, kekuatan ini dapat menembus pertahanannya dan langsung mengancam luan. Terlebih lagi, luan tidak berniat meledak dengan kekuatannya. Bahkan jika pihak lain meletus dengan kekuatannya, itu tidak akan mencapai tingkat biasa dari alam dewa iblis. Dan tingkat perbedaan kekuatan ini jauh dari perbedaan kekuatan antara dia dan keempat anggota klancu. Siluet pihak lain hanya menjadi sedikit buram, namun dia masih bisa menangkap sosok pihak lain. Ini termasuk serangan itu. Itu sepenuhnya berada dalam toleransi luan. Dia tidak bisa memblokirnya dengan kekuatan di sekitarnya, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa memblokirnya dengan kekuatan yang dia lepaskan. Luan tidak ingin langsung dipaksa mundur oleh serangan ini. Dia menamparkan dengan satu telapak tangan, dan nyala api yang kuat segera melonjak, dengan paksa mematahkan semua jarum panjang di depannya. Namun, jarum panjang ini tidak sesederhana itu. Meskipun jarum panjang di depannya patah, jarum panjang lainnya segera mengelilingi luan. Anehnya, jarum panjang ini dengan cepat berhenti dan semuanya berbalik menyerang luan. Jarum panjang ini masih bisa dikendalikan. Setiap jarum panjangnya hampir satu kaki panjangnya, dan mereka dengan cepat berbalik untuk menusuk luan. Pengendalian jarum panjang ini memang di luar imajinasi luan, tapi dia selalu memberikan waktu luang. Segera, kekuatan di tubuhnya meletus lagi, dan di saat yang sama, tubuhnya berputar cepat, membentuk pusaran kuat di sekelilingnya. Dengan cara ini, semua jarum panjang di sekelilingnya dipengaruhi oleh kekuatan dari samping. Jika jarum panjang di depannya bisa menembus dengan ketajamannya, jarum panjang di sampingnya tidak berdaya dan segera tersebar. Ledakan Setelah jarum panjang terkena dari samping, banyak yang meledak, tetapi kekuatannya tidak besar, dan juga ditolak oleh gaya putaran. Namun, saat luan menangani jarum panjang itu, kekuatan cujin datang lagi. Setelah menembakkan jarum panjang dan melihat luan tidak mengelak, cujin sangat tegas dan segera memilih untuk meletus dengan seluruh kekuatan di tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya membentuk pola sirkulasi yang sangat istimewa, dan pakaian merah tua di sekitarnya segera membentuk pola khusus, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya, dan kali ini, cujin benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Dari awal pertempuran hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya cujin menggunakan seluruh kekuatannya, dan itu adalah kekuatan penuhnya setelah meletus. Ledakan Cahaya merah tua yang menyilaukan langsung menuju ke luan dan menelan luan. Tidak hanya menelan luan, tapi cahaya yang melahapnya juga menjadi semakin besar. Cujin mundur dengan cepat, dan lampu merah tua, yang panjangnya hanya beberapa kaki, dengan cepat meluas hingga seratus kaki, dan bahkan hingga seribu kaki. Akhirnya, saat cujin berhenti, dia sudah berada lima ribu kaki dari luan. Dan cahaya merah tua yang menyelimuti luan, atau tepatnya, tubuh cahaya merah tua, telah mencapai diameter tiga ribu kaki. Luan terjebak di tengah tubuh cahaya. Di udara, semua orang mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Apa ini tadi? Teknik rahasia yang menekan. Semua orang sangat terkejut. Teknik rahasia penekan bukanlah apa-apa, tetapi teknik rahasia penekan sangatlah sulit, belum lagi elemen api, yang memiliki kekuatan ledakan paling besar. Pada dasarnya, tidak ada teknik rahasia penekan untuk elemen api, dan kalaupun ada, itu akan sangat tidak berguna. Orang yang terjebak dapat secara langsung menghancurkan struktur elemen api yang tidak stabil dari dalam, tetapi cujin menggunakannya sekarang, jadi tidak mungkin dia tidak percaya pada tekniknya sendiri. Benar sekali, ini memang teknik rahasia penekan, dan kekuatan penekannya sangat kuat. Secara umum, api akan meletus dari dalam ke luar, tetapi pada saat ini, teknik rahasia ini meletus dari luar ke dalam. Lapisan luar dari tubuh lampu merah tua sebagian besar adalah kekuatan transparan, dan ada pola dan tanda yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, seperti formasi yang dengan kuat menyelimuti kekuatan yang melonjak di dalamnya. Selain itu, bukan hanya lapisan terluar yang memiliki formasi, tetapi seluruh kekuatan tubuh lampu merah tua adalah formasi lengkap, lapis demi lapis, memberikan tekanan ke arah tengah. Kesulitan dalam mengembangkan teknik rahasia ini sangatlah tinggi, dan hanya para jenius yang dipilih oleh Dewa Gunung Langit yang dapat mempelajarinya. Di Kelancu, tidak banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk mengolahnya. Kekuatan tubuh lampu merah tua sangat kuat, dan itu seperti serangan terus-menerus. Selain suhu yang mengerikan dan kekuatan racun dari api racun penghancur alam semesta, sangat mudah untuk membunuh orang yang sedang ditekan. Setelah penindasan, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan hanya suara lautan api yang mengamuk yang terdengar. Tubuh cahaya merah tua tergantung di udara begitu saja, dan setelah melepaskan tubuh cahaya, Choo Jin tidak menyerah untuk mengendalikannya. Sebaliknya, dia terus-menerus melepaskan kekuatan untuk memperkuat dan menstabilkan teknik rahasia, dan pada saat yang sama, menggunakan seluruh kekuatannya untuk merasakan situasi di dalam. Faktanya, dengan teknik rahasia penekan yang begitu kuat, bahkan Choo Jin sendiri tidak dapat merasakan situasi di dalamnya. Namun, dia sangat percaya diri. Saat Luan ditelan, dia tidak menggunakan kekuatan kegelapan untuk berteleportasi, yang berarti Luan tidak akan memiliki kesempatan untuk berteleportasi. Teknik rahasia ini tidak akan memberi Luan ruang untuk berteleportasi. Entah Luan dengan paksa membuka teknik rahasia yang begitu kuat, atau dia akan langsung ditekan sampai mati.